Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Pencinta Bunceh dimanapun anda berada Berjumpa lagi bersama saya Eka Wahyidi Dalam channel Youtube Ayo Belajar Bunceh Oke teman-teman sebelum saya mulai Saya berdoa dulu kepada Allah SWT Mudah-mudahan kita semua selalu Kesehatan, keselamatan Amin Oke teman-teman ya Langsung aja pada poinnya Pada siang hari ini Saya mempunyai sebuah pohon Yang sudah saya pernah bikin video Empat bulan yang lalu teman-teman Ini hasil prosesnya Empat bulan yang lalu Acak-acakan teman-teman ya Pohon asem jawa atau tamarin bis indika Acak-acakan banget ya Karena ini Proses pengelosan sebenarnya teman-teman Pada kesempatan siang hari ini Saya akan proses seleksi-seleksi lagi ya teman-teman ya Tentunya Bunceh itu kan Gak bisa langsung insan jadi Kita sudah konsep Kemudian pertumbuhannya berbeda Kita mengharapkan Suatu titik tumbuh di sebelah sini Ternyata yang tumbuh di sebelah kiri gitu ya Jadi ya Masih proses-proses terus ya Terus kemudian Pada kesempatan siang hari ini Saya akan Proses pertama saya akan Pruning dan saya seleksi Teman-teman bisa lihat Lihat pertumbuhan liar Ini sudah saya matikan tubuh lagi Ini saya Lama-lama saya hidupkan juga ini Terus kemudian Kalau dilihat dari gerakan batangnya Batang ini kan Awalnya ini pohon besar ya Kemudian saya cangkok di tengahnya Jadi Hasilnya sudah jadi Hasil cangkokannya Terus kemudian saya Mengambil satu titik ini ya Titik tumbuh ini Untuk Proses berikutnya Pertumbuhan berikutnya ya Terus kemudian ini hasilnya teman-teman Ini pohon ini sudah lebih dari 2 tahun ya Teman-teman Dan saya proses Sedikit-sedikit ya Terus kemudian Kalau dilihat dari Pertumbuhannya ya Posisi as tengahnya ini kosong Karena mungkin waktu itu kan Sebelum dicangkok kan Pernah dipotong-potong ya Dipendekin Terus kemudian Kita konsep lagi Jadi posisi pertumbuhannya Tidak di tengah Ini yang jadi dilema buat saya ini ya Ini teman-teman ya Oke lah Gak panjang gak lebar Saya akan purnin-purnin dulu dah Kemudian sambil seleksi Ranting dan cabangnya lagi ya Teman-teman ya Nanti Apakah mau dipotong atau gimana ya Apakah mau dihidupkan ya Oke teman-teman ya Ikutin ya Oke teman-teman ya Saya udah melakukan proses pruning ya Terus kemudian Tadi Saya seleksi juga Perantingannya ya Ranting-ranting Linyar ya Tidak saya harapkan Terus kemudian Yang tadi saya Sebutkan ini ya teman-teman Dilema saya disini Posisinya enggak Posisi di as tengah Terus kemudian Saya putuskan untuk Saya merubah Restyling ya Bener-bener Saya rubah konsepnya ya Teman-teman ya Saya bener-bener Merubah konsep Jadi Dari Alur batang ke sini Terus kemudian Waktu itu Ini ada pertumbuhan Terus kemudian Saya campok Saya miringin Saya potong Kemudian Saya ambil Tunas yang ini Cabang yang ini Terus kemudian Saya proses Ya kan Posisi enggak di tengah Jadi dilema Teman-teman ya Enggak Kalau posisi disini Di as tengah sini Bagus teman-teman Terus Ini posisinya disini Makanya Kayaknya Enggak enak banget ya Udah gitu Ini menumpuk teman-teman Sejajar Satu Dua Tiga Terus kemudian Saya putuskan untuk Merestyling ya Bener-bener Merubah konsep ya Teman-teman ya Ya ini Ini sebenarnya Konsep ini ya Konsep lumayan ya Udah lama ya Prosesnya ya Akan tetapi Apa boleh buat ya Jadi apa boleh buat Karena Enggak pas ya Ya seperti saya Tadi Katakan Karena proses pertumbuhan Itu enggak sesuai Dengan harapan kita Ya kadang-kadang Kita udah pengennya Begini Ternyata tumbuhnya Begini Begitu gitu ya Itu ya teman-teman ya Makanya Saya akan Rubah konsep ya Teman-teman ya Jadi Saya putuskan Akar disini kan Posisinya emang Ini harusnya ada Akar disini ada nih Tapi masih ketutup Teman-teman Dari sini Miring Selenting Terus kemudian ada Tegak sedikit ya Terus saya arahkan Kesini Itu Ya Terus kemudian Yang sebelah sini Akan saya eksekusi Teman-teman Saya akan eksekusi Terus ini akan saya rapikan Seperti ini ya Nanti saya pahat Atau saya bergaji Biar posisinya pas Enak gitu Terus kemudian ini juga Saya akan lukain Ya Supaya apa Supaya terlihat Pohon ini Enggak terlalu Apa ya Lurus banget ya Kaku ya Kelihatan kaku ya Teman-teman ini Ini saya akan lukain Dikit lah Mungkin itu ya Teman-teman ya Langsung saja Saya eksekusi Saya akan keluarkan Samurai saya Iya Samurai Sap Ini dia Samurai saya Teman-teman Saya akan eksekusi Ya teman-teman Yang gak sampai 5 menit Tugas dia selesai Ini samurai Asli dari Jepang Ya teman-teman ya Khusus pebun saya Terus kemudian Ini saya akan bergaji aja Supaya gak terlalu kaku Ini ya teman-teman ya Oke teman-teman ya Sudah saya eksekusi Sudah saya eksekusi teman-teman ya Ini Dengan samurai dari Jepang ya teman-teman ya Samurai pebun saya dari Jepang ya Ini dapat kiriman dari teman saya Samurai sudah selesai Tugasnya Saya masukkan lagi Oke teman-teman ya Saya taruh dulu Oke teman-teman ya Kita tentukan posisi lagi Setelah begini Karena ini di restyling ya Bener-bener Di rumpak total ya teman-teman ya Kita lihat Kita amatin lagi Posisi terbaik lagi ya teman-teman Dari ini konsep awal ya Pulang lagi teman-teman Apakah dari sini Kelihatan akarnya Sebenarnya ini akar harusnya Arahnya ke sana teman-teman Ini akan saya potong nanti Atau saya arahkan nanti Tapi gak sekarang ya Karena ini prosesnya masih bertahap ya Karena di bawah sini ada akar lagi teman-teman Masih saya timbun akarnya Arahnya ke sini teman-teman Ya Itu Jadi seperti pohon Amruk ya Atau longsor ya Saya rasa lebih condong begini ya teman-teman Lebih bagus begini ya Saya rasa Kelihukannya Sudah gitu bekas lukannya ketutup Ya Gak kelihatan Gimana menurut teman-teman Apa kita Rubah posisi ke sini Sama aja sebenarnya Ada dua sisi Di balik ke sini bisa Ya kan Di balik ke sini juga bisa Oke langsung aja teman-teman Saya akan rapikan ini dulu ya Bekas lukannya Terus kemudian Saya kasih salop kampio Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ya Saya udah melakukan proses Jadi jari merapikan Segala macam Ngasih salop kampio Ini yang saya lukain ini Tadinya arahnya ke sana Saya putuskan ke arah sini ya Supaya lebih lupes Ini kelihatannya ya Gerakannya Karena Saya mau menentukan posisi mahkota Teman-teman ya Ini yang akan Jadikan mahkota nanti teman-teman ya Posisi ada di sini gitu Ya Ini benar-benar Merubah konsep ya teman-teman ya Dari konsep awal Ini benar-benar Saya ubah total Ya Restyling ya teman-teman ya Oke lah Saya akan melakukan wiring ya Terima kasih telah menonton Oke ya teman-teman ya Saya udah melakukan proses wiring ya teman-teman Kemudian saya melakukan proses pengarahan ya Proses selanjutnya ya Ini terlalu mumpuk nih teman-teman Ini saya akan bawa mahkota di sini Agak tinggi Ini mesti pelan-pelan nih Karena ini Udah bekas patah teman-teman Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ya Ini hasil akhirnya setelah saya melakukan proses pengarahan ya Tentunya ini masih sementara ya Dan mudah-mudahan ini final ya konsepnya ya Nggak saya ubah Ini saya merubah konsep ini teman-teman ya Ini hasilnya Terus kemudian saya akan rapikan akarnya dulu Ini yang melintang-melintang nih Saya buang-buangin Jadi kalau nemuin akar yang menyilang, melintang Itu buang-buangin aja teman-teman Supaya nanti Kelihatan bagus ya Masih banyak kok akar seragutnya ini di bawah Oh iya mengingatkan Untuk teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa Like, komen, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Supaya saya lebih semangat lagi Mengbuat video-video yang lain ya Tentunya tutorial tentang pengalaman saya Tentang di Bonsei ya teman-teman ya Kemudian teman-teman juga mendapatkan update video terbaru dari saya ya Itu ya teman-teman ya Oke ya teman-teman ya Saya sudah merapikan akar Dan prosesnya Di session siang hari ini Saya akhiri ya teman-teman ya Mungkin ini baru tahap awal Karena mulai posisi awal lagi ya Konsep awal ya teman-teman ya Ini hasilnya Terus kemudian ini saya bangun mahkota Ini masih saya loskan ya teman-teman Karena disini ada bekas patah Dan pertumbuhannya kurang sehat ya Ini pertumbuhannya kurang sehat Supaya ada tarikan nanti Biar lebih besar lagi ya Terus kemudian tadi saya lukain ini Supaya tidak terlalu flat ya Flat banget ya Vertikal banget disini ya Jadi saya lukain Nanti ini ya Saya harapkan ini ada pembengkakan disini ya Terus ini bekas potongannya ya teman-teman Yang tadi pohonnya Gak jelas karena disini ya Pertumbuhannya gak pas di tengah Gak center gitu ya teman-teman ya Makanya saya ambil keputusan untuk Potong ini ya Jadi bener-bener merombak total ya teman-teman ya Perubah konsep ya bener-bener ya Yang tadi pohonnya kesini Kesini tapi gak pas posisinya ya teman-teman ya Akhirnya saya potong Saya hanya menghidupkan satu Cabang ini Kemudian menjadi Gerak dasar ya Batang ya Gerak batang Jadi gerak batang Terusan gerak batang Cabang saya jajah jadikan Terusan gerak batang Ya ini Ini juga sebenarnya masih flat banget teman-teman Nanti saya akan luka-lukain ya Supaya gak kelihatan flat ya Tapi bertahap ya teman-teman ya Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Di session siang hari ini Mohon maaf Bila ada kekurangan Sekian dari saya Akhir lukah Di Laitopi Goldia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bonsai Terima kasih lelukah Skandra Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!